Sementara itu Anastasia Pretia Amanda melaporkan Mario Dandi, Shane Lucas dan AG ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Hal ini menyusul adanya tuduhan dirinya sebagai provokator dan pemicu penganiaian berat terhadap David Ozora. Didampingi kuasa hukumnya Anastasia Pretia Amanda melaporkan ketiganya ke Polda Metro Jaya kamis ini. Amanda melaporkan mereka atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Hal ini karena mereka menyebut Amanda sebagai provokator dalam kasus penganiaian berat yang dilakukan Mario terhadap David. Kuasa hukum Amanda, Anita Edialaksmita, membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan bahwa kliennya tidak pernah kenal dengan AG. Hubungan dekat antara Mario dengan Amanda telah berakhir pada tahun 2022 lalu. Sementara itu Amanda mengatakan semenjak hubungannya dengan Mario berakhir, keduanya sudah menjadi teman biasa. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, penggiringan opini publik yang dilakukan oleh MDS melalui pengacaranya itu tidak benar. Bohong belaka, penyesatan publik. Penggiringan publik ini dengan menghambingkan hitam kepada saudari Amanda ini mungkin untuk kepentingan mereka. Kita kan tidak tahu, tapi silahkan aja itu pengacara mereka sudah kami laporkan. Memang sudah sejak itu sudah benar-benar temenan biasa, nggak ada yang kayak... Berarti AG itu masih sering di bawah Mario juga, nggak waktu hewet bareng sama Amanda? Oh my gosh.